hmm hmm enak jadi yang selama ini saya cari di supermarket geju goreng atau mozzarella tapi gak pernah ditemukan saya memutuskan untuk buat sendiri jadi kalau goreng itu kalau udah ada kelihatan sepertinya waktunya diangkat, jadi kalau telan diangkat nanti geju nya habis keluar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya mau berbagi tips snack kesukaan bahan-bahan yang diperlukan yaitu keju mozzarella tepung terigu telur ayam ukuran besar atau senar tepung roti atau tepung panir kemudian garam dan merica bubuk disini saya tidak menggunakan takaran karena kita bisa membuatnya sesuai berapa banyak yang kita inginkan disini saya menggunakan keju mozzarella kurang dari setengah kilo keju mozzarella aku potong kecil-kecil tidak lebih dari sebesar jari keling keling ku bisa lebih kecil atau juga bisa lebih besar lalu telur kita kocok lepas jumlah telur yang dibutuhkan disesuaikan dengan berapa banyak yang perlu kita buat garam dan merica kita tambahkan pada telur kocok supaya rasanya lebih merata kemudian keju yang sudah dipotong-potong tadi kita masukkan ke dalam tepung terlebih dahulu supaya telur tadi bisa menempel pada keju dan jika keju yang sudah dipotong-potong tadi dimasukkan ke dalam semuanya saatnya kita masukkan keju tersebut ke dalam kocokan telur kita lepas bebas tapi teratur di atas tepung roti lalu guling-gulingkan keju tersebut supaya tertutup rata dengan tepung roti gunakan tangan yang tidak terkena oleh telur supaya tidak menempel tepung rotinya Anda juga bisa menggunakan bantuan teman jika kejunya sudah dipanir semua kita ulangi sekali lagi bisa juga dua kali lagi supaya panirnya lebih tebal jadi bisa dua atau tiga kali panir supaya panirnya lebih tebal dan kejunya tidak keluar saat digoreng jika sudah selesai semua kita bisa langsung menggorengnya tapi saya sarankan simpanlah kurang lebih 15 menit di dalam kulkas sebelum menggoreng sambil kita bersih-bersih dapur tetapi jika Anda mau membuat banyak dalam satu waktu untuk stok besok lusa atau minggu depan kita harus simpan di dalam freezer dengan rapi dan tidak menumpuk supaya tidak lengket jika kita mau menggoreng ini saya mau goreng sekarang jadinya saya simpan di fridge gunakan minyak yang cukup atau sampai kejunya bisa tenggelam jika digoreng gunakan api sedang atau sekitar 170 derajat celsius saya masukkan tusuk sate jika sudah dikelilingi busa itu artinya api sudah cukup panas 1-2 menit sudah kelihatan golden brown saatnya diangkat jadi jadi ini yang selamanya bisa cari di supermarket supermarket hidup goreng atau motorela jistik tapi tidak pernah ketemu jadi saya memutuskan untuk buat sendiri kelihatan jadi kalau more itu kalau sudah kelihatan kelihatan seperti ini itu artinya waktunya diangkat jadi kalau telat diangkat nanti kejunya habis keluar ini pakai mayonnaise ini saya pakai keju mayo anda juga bisa pakai saus sesuai selera anda mau yang pedas atau yang biasa-biasa saja yang yang diangkat diangkat